Film dibuka menampilkan 4 orang teman lama SMA bergumpul lagi setelah 8 tahun mereka tidak bertemu. Lalu Andy yang menyesal berkomentar bahwa mereka tidak diundang ke pesta kelulusan manapun. Semua telah diterima di perguruan tinggi, Andy ke Dartmouth, Nora ke Harvard, The Lion ke MIT, dan Spice ke Stanford, dan telah mengundurkan diri untuk sekedar bekerja selama musim panas. Andy bekerja sebagai instruktur tenis dan memiliki sahabat pena internet dan kekasihnya di India yang diharapkan untuk terbang selama musim panas dengan biaya $2.000 meskipun teman-temannya ragu dia nyata. Nora adalah seorang peneliti geologi dan aksir rekan laboratorium Australia yang lebih tua Erlan. The Lion adalah instruktur MMA untuk murid-murid anak muda dan Spice bekerja sebagai juru masak. Tak lama kemudian, Andy yang ditugaskan untuk mengajar kelas tenis wanita untuk musim panas ditawari untuk les privat oleh seorang wanita yang lebih tua, Gabby. Grup tersebut menghadiri pesta dan dengan cepat mendapatkan popularitas berkat berbagai bakat mereka. Spice memasak softly, Andy menangkap makanan yang dilempar dari jarak jauh, dan The Lion mengajarkan tai chi. Naksir Nora juga kebetulan ada di pesta itu dan mereka setuju untuk jalan-jalan di akhir minggu. Andy segera bersama dengan salah satu pengunjung pesta, seorang gadis yang lebih berpengalaman, yang dengan senang hati memberinya beberapa petunjuk setelah dia menyebutkan kurangnya pengalamannya dan keterampilan memasak Spice membuat kelompok itu diundang ke pesta lain. Kesokan harinya, Andy pergi bertemu Gabby dan Andy mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara The Lion masih mengajar tai chi kepada para pengunjung di pesta yang mereka ikuti. Andy kemudian masih berada di lapangan tenis, lalu datanglah seorang wanita Victoria yang memberitahu Andy jika Gabby memberitahunya kalau Andy memberi les privat dengan harga $150 per jam. Andy menjawabnya iya dan itu les komplit. Victoria setuju dan dia meminta Andy untuk datang besok sore. Andy mulai perlahan mengumpulkan uangnya dari les privatnya dari beberapa kliennya, kemudian Andy menggunakan pendapatan dari pelajarannya dan mentransfer $2.050 ke sahabat penanya untuk penerbangannya. Sementara Nora memulai kencannya dengan Erlan dan keduanya menjadi pasangan. Andy terpaksa melarikan diri. Tampak setelah suami Gabby kembali lebih awal selama salah satu pelajaran mereka, dan polisi melihatnya mengendarai mobil dengan cepat dan menahannya. Tapi ketika Andy membantu seorang petugas polisi untuk masalah hipotiknya, Andy akhirnya dibebaskan. Kesokan harinya, Andy yang kebanyakan minum, dia ditelepon oleh seorang kliennya untuk memintanya les privat. Dia pergi ke sana, tapi setelah masuk di rumah tetangga. Dan bertemu temannya Kons yang sedang menjaga seorang anak. Andy dan Kons berbicara, dan Kons mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun di sekolah menengah yang tidak menyokai Andy atau grupnya. Dan bahwa tidak ada yang pernah diundang, mereka hanya muncul, itulah pestanya. Kalian yang menjauh menjelaskan alasannya, karena kurangnya undangan grup ke pesta apapun selama sekolah menengah. Kons kemudian dengan drama mengundang Andy ke pesta akhir musim panas yang akan datang. Grup bersatu kembali memutuskan bahwa mereka harus pergi ke pesta, akhir musim panas. Sementara Andy kemudian menerima telpon dari Danya, sahabat penanya yang telah tiba di terminal bus tempat. Dia telah mengirim email kepada Andy tentang kedatangannya, tetapi Andy belum memeriksa emailnya sejak mentransfer uang kepadanya. Andy, The Lion, dan Nora berkendara untuk menjemput Danya, dan Danya langsung memeluk Andy saat bertemu dengannya. Andy dan Danya check-in di sebuah hotel, tetapi tiba-tiba Andy kewalahan oleh keinginan untuk buang air kecil, dan kemudian merasa terbakar mendorongnya untuk pergi. Andy didiagnosis dengan infeksi jamur, dan diresetkan pengobatan selama seminggu. Dia harus pantang memiliki romansa. Grup termasuk Danya mengandiri pesta akhir musim panas, dan disambut dengan penuh semangat oleh mantan teman sekelas mereka. Dan saat Andy bergulat sebagai syarat, dia bergabung untuk pertama kalinya di pesta kelulusan. Andy diwajibkan mengikuti gulat dengan seorang penantang. Danya memperhatikan kesukaan Andy dan Nora satu sama lain, dan dihibur oleh tim The Lion, membuat mereka bersama sampai The Lion merasakan kedatangan suami wanita tenis. Para suami menghadapi Andy dan memukulnya jatuh ke tanah, tapi The Lion tiba di sana dan menjatuhkan para pria itu. Kemudian, dua petugas polisi datang untuk membubarkan pesta, tetapi salah satunya mengenali Andy karena sebelumnya telah membantu aplikasi hipotiknya. Petugas memutuskan tidak ada yang bisa dilihat, mengizinkan pesta untuk melanjutkan dan menawarkan tumpangan pulang kepada kelompok tersebut. Para pengunjung pesta menyatakan grup tersebut sebagai legend saat mereka pergi. Saat musim panas berakhir, grup tersebut dengan sedih mengucapkan selamat tinggal saat mereka merenungkan musim panas yang menakjubkan. Film berakhir menampilkan The Lion kini bersama Danya, keduanya berpisah dan Danya harus kembali ke India. Lalu saat The Lion kembali ke mobil, Andy mengungkapkan padanya apakah The Lion tahu berapa banyak biaya untuk datangkan Danya. The Lion berkomentar bahwa ada pepatah Jepang mengatakan Noko Rimoni Niwafaku Gaaru. Film berakhir saat mereka semua harus berpisah untuk berangkat ke perguruan tinggi masing-masing. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.